Pemirsa menyusul tingginya kasus COVID-19 di tanah air, pemerintah meretapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat di Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Kekhawatiran lonjakan kasus COVID-19 awal Januari telah diprediksi oleh jumlah epidemiolog. Menyusul kebijakan pemerintah libur nasional dan cuti bersama saat libur Natal dan Tahun Baru. Pemerintah mengumumkan pembatasan sosial berskala besar PSBB ketat di Jawa dan Bali mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Pembatasan ketat sejumlah kegiatan dilakukan di wilayah yang memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan pemerintah. Menko bidang perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan PSBB ketat di Jawa dan Bali berlaku mengingat kondisi di wilayah tersebut saat ini angka kematian di atas rata-rata kematian nasional atau 3%. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata kesembuhan nasional yaitu di bawah 82%. Tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sekitar 14%. Dan tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi di atas 70%. Mengacu pada kriteria tersebut maka pemerintah merasa perlu diberlakukan PSBB ketat di Jawa dan Bali. Nah daerah-daerah yang mempunyai kriteria tersebut di atas Nah ini nanti Pak Gubernurnya akan membuatkan Pergub ataupun Kabupaten Kota dengan Perkada dimana nanti Pak Menteri Dalam Negeri akan membuat edaran ke seluruh pimpinan daerah dan tadi sudah disampaikan dalam rapat antara Bapak Presiden dan seluruh Gubernur se-Indonesia. Pertama, membatasi bekerja dari kantor atau work from office hanya menjadi 25% dan bekerja dari rumah atau work from home WFH menjadi 75%. Kedua, kegiatan belajar mengajar masih akan melalui daring. Ketiga, sektor esensial khusus kebutuhan pokok masih akan beroperasi 100% namun dengan protokol kesehatan. Keempat, pembatasan jam buka pusat perbelanjaan seperti mal hingga jam 19 waktu Indonesia Barat. Untuk restoran, 25% dan layanan pesan antar bisa tetap buka. Kelima, konstruksi tetap berjalan 100% dengan protokol kesehatan ketat dan rumah ibadah dibatasi 50%. Keenam, fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya ditutup sementara dan kapasitas serta jam operasional moda transportasi akan diatur. Pemerintah akan mengawasi secara ketat pelaksanaan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Selain itu, juga meningkatkan operasi justisi yang dilakukan oleh Satpol PP serta TNI Polri. Desember lalu, pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2020. Bertempatan dengan Natal dan Tahun Baru, kebijakan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur ke luar kota. Sejumlah video Molok telah mengingatkan, kebijakan pemerintah terkait libur nasional dan cuti bersama di akhir tahun berpotensi terjadinya klaster libur Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan, melaporkan.